Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku Vita Hayati Di video kali ini aku bakalan membahas Apa sih perbedaan skincare dan makeup Ayo buat temen-temen yang udah tau Boleh dong komen di bawah Apa sih perbedaan makeup dan skincare Kira-kira penting mana Skincare atau makeup Nah sebelum aku lanjut ke videonya Ada baiknya temen-temen untuk subscribe channel ini Like kalau kalian suka video ini Dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi terbaru Dari video aku Kita lanjut ke videonya yuk Oke jadi apa sih perbedaan Skincare dan makeup Nah oke jadi skincare itu Adalah rangkaian-rangkaian produk Yang dikhususkan untuk merawat kesehatan kulit Serta menutrisi kesehatan kulit Tidak hanya untuk wajah Skincare juga ada untuk rambut Untuk badan dan seluruh Anggota badan kita ya Tentunya selain bisa menutrisi Skincare juga dapat mengatasi Masalah-masalah kulit Seperti jerawat Komedo Pori-pori membesar Beruntusan Kulit kusam Dan tentunya dapat Mencegah Kemuahan dini Sedangkan makeup Apa sih makeup itu Makeup itu adalah Serangkaian riasan Atau serangkaian Dekoratif Riasan pada wajah Yang untuk kita dandan Selain dia juga Bisa menutupi Jerawat Atau beruntusan Dia juga bisa memberikan Kesan lebih cantik Dan percaya diri Untuk kita ya kan Kalo misalkan kita kemana-mana nih Kita makeup Itu tuh kayak Bikin Apalagi Khususnya perempuan ya Bikin kita tuh makin Kayak percaya diri Wah ya kan Keluar nih Udah makeupan Udah cantik Apalagi kalo misalkan Kita mau kondangan Kayaknya gak mungkin banget ya Kalo kita gak makeup Jenis-jenis skincare Dan Apa yang termasuk Kedalam golongan makeup Dari skincare itu sendiri Ada toner Ada essence Ada serum Ada day cream Night cream Moisturizer Terus juga sunscreen ya Dan untuk makeup itu Ada primer Cousin Foundation Eyeliner Eyebrow Blast on Lipstick Wah banyak banget deh ya kan Itu adalah Sebagian-sebagian Contoh dari Skincare dan makeup Jadi Kira-kira Penting mana nih Skincare atau makeup Kalo untuk Aku pribadi Tentunya lebih penting Skincare ya Di balik kita punya Wajah yang sehat Terut beruntusan Hilang Gak ada jerawat Pastinya Makeup itu Akan lebih sangat Meninjang Kedalam penampilan Kita ya kan Tentunya makeup itu Juga akan Gimana ya Akan lebih menempel Kemuka kita gitu Akan lebih Membuat kita Lebih percaya diri Kalo kita pake foundation tuh Kayak pecah-pecah gitu kan Itu kan juga berpengaruh juga Karena kulit kita Yang kurang sehat Jadi temen-temen Sebelum kalian makeup Pastikan kalian untuk Skincare-an dulu ya Karena merawat wajah itu Sangat-sangat penting Dimulai dari usia berapa Kita menggunakan skincare Kalo bisa Dimulai dari Sedini mungkin Dan tentunya Dengan pemilihan-pemilihan Skincare Sesuai dengan kulit Wajah kalian Dan yang pasti Sudah Bepom ya Nah Untuk para remaja nih Kalian bisa Menggunakan rangkaian Skincare Dari mulai Fashion wash Kalian bisa Menggunakan Moisturizer Kalian bisa Menggunakan lip blam Juga Tentunya Sesuai dengan Kondisi kulit Kalian Dan Tipe jenis kulit Kalian ya Tidak menggunakan Bahan-bahan Yang berat Tapi Kalo misalkan kalian nih Terpapar sinar matahari Secara langsung Terus menurus Pastikan Kulit itu Akan lebih Cepat bereaksi Dan lebih cepat Timbulnya Penuaan Tanda-tanda Penuaan Dini ya kan Seperti Bintik-intik hitam Keruta Nah disitu Kalian boleh Konsultasi dulu Ke dokter Untuk Melakukan Atau Menggunakan Jenis Skincare Jadi Skincare Dan makeup Mempunyai manfaat Yang berbeda Tentunya ya Dan itu dia juga Cara menggunakan Dan pemakaiannya Hampir sama Sebenernya Hanya fungsinya Yang berbeda Apabila Kalo skincare Itu kan memang Sengaja dibiarkan Sehingga dia tuh Menyerap Ke dalam wajah Sehingga wajah itu Mendapatkan nutrisi Dari komposisi Yang terdapat Dalam skincare Tersebut Lain halnya Apabila kita Menggunakan Makeup Jika kita Sudah selesai Diwajibkan Untuk Mencuci muka Atau Menghapus Makeup tersebut Dan tidak boleh Untuk dibawa tidur Karena apa? Karena kotoran Yang bekas Makeup itu Dapat menyumbat Pori-pori Sehingga bisa Menyebabkan Kulit kita Berkomedo Atau Berjerawat Jadi nih Buat teman-teman Yang suka Makeup Jangan lupa Untuk selalu Membersihkan Makeupnya Lakukan Double cleansing Terutama Apalagi di malam hari Karena setelah Menggunakan Makeup seharian Kita mewajibkan Muka kita tuh Agar bersih Sebelum tidur Karena kan Pas kita mau tidur Kita kan harus Melakukan yang namanya Skincare rutin Malam ya Seperti Menggunakan Serum Menggunakan Toner Dan menggunakan Night cream Yang memang Fungsinya Untuk menjaga Kesehatan Kulit wajah Tentunya Nggak mau kan Kalau misalnya kita tuh Kayak udah Makeupan Seharian Terus Kita capek banget Gara-gara Hanya Hanya karena kita Lelah Terus kita malas Membasikan muka Eh besoknya Atau beberapa hari Kemudian Muncul lah Yang namanya Tanda-tanda Masalah Kulit Seperti Jerawat Komedo Dan lain-lain Makanya nih Penting banget Buat kita Para perempuan Malam-malam Itu Kita tuh Nggak boleh males Yang namanya Membersihkan Wajah Terutama Double cleansing Ya Nah kayak gini BTW ini aku Pakai Gini nih Rangkaian Milk Cleanser Dari Viva Karena setelah ini Aku udah Nggak mau Ngapa-ngapain Aku udah Mau Bobo Nah Jadi setelah Membersihkan muka Dengan milk cleanser Setelah ini Kita cuci muka Setelah cuci muka Baru deh Kita menggunakan Rangkaian Skincare Malam Hari Dimulai dari Toner Serum Night cream Setelah itu Baru deh Kita bobo Atau kalau misalkan Kalian punya Obat total jerawat Kalian juga bisa pakai Obat total jerawat Di jerawatnya aja Gitu kan Nah abis itu baru deh Pakai yang Serumnya di samping-samping Antara area yang Tidak berjerawat Kesimpulan Skincare Dan makeup Jadi Kesimpulan skincare Adalah Serangkaian produk Yang dikhususkan Untuk merawat Kesehatan kulit kita Sedangkan makeup Adalah serangkaian produk Yang untuk Memperindah Tampilan wajah kita Ya kan Nah jadi Udah tau dong Perbedaan dari Skincare dan makeup Mau dimulai Dari mana dulu nih Ya pasti Dimulai dari Skincarean dulu ya Kalau kita mempunyai Wajah yang sehat Tentu makeup kita Akan lebih mendukung Agar terlihat Lebih cantik Nah jadi Segitu dulu Video dari aku Semoga video aku Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Like kalau kalian suka Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh